Akhirnya salju berhenti turun di kota Boston, negara bagian Massachusetts. Kini saatnya warga bekerja. Salju turun setebal setengah meter kemarin menjadikan Boston kota dengan curah salju tertinggi hampir 2 meter selama musim dingin ini. Tentunya membuat pusing pejabat setempat. Meski petugas pembersih salju bekerja non-stop, namun kota Boston kehabisan tempat untuk menampung salju hasil kedukan jalan raya. State Plows had moved enough snow to fill Gillette Stadium 90 times. At this point we're starting to worry a lot about roofs which are now under tremendous stress as a result of the snow we've seen over the course of the past few days. Badai salju juga membuat berbagai kota macet total dan penerbangan kacau balau. 1,3 juta penumpang terganggu penerbangannya akibat tiga badai salju di bagian timur Laut Amerika selama dua minggu terakhir. Menimbulkan kerugian 60 juta dolar, sekitar 765 miliar rupiah bagi industri penerbangan. Sementara wilayah Timur Laut Amerika Serikat dilanda tiga badai salju berturut-turut, hujan deras menerpa wilayah Barat Laut Amerika Serikat menimbulkan banjir di beberapa negara bagian termasuk California dan Oregon. Menurut perkiraan Badan Meteorologi Amerika, dua badai salju akan kembali menghantam wilayah Timur Laut Amerika minggu ini. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.